6 kejadian horor nyata dari Bandara YIA Yogyakarta Sebelumnya, jika ada teman-teman yang memiliki cerita mistis, cerita goib, pengalaman janggal Silahkan berbagi ke email efuntoldstory at gmail.com Untuk saya bacakan ceritanya disini Terima kasih Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, sehat dan selalu dalam lindungan Allah SWT Amin Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu Agar kita senantiasa terhindar dari gangguan yang tidak kita inginkan Nah, kalau sudah Pasang handsfree kalian Cari posisi yang nyaman Kita mulai ceritanya Enam kejadian horor di Bandara YIA Yogyakarta Dari enam cerita tersebut Tiga diantaranya saya mendengar dari orang yang mengalaminya langsung Dan tiga saya alami sendiri Langsung saja yang pertama Kita mundur ke belakang Di era tahun 2017-2018 Di mana Bandara YIA waktu itu sedang dibangun Dan beberapa pekerja bangunan proyek Ada yang menyewa sebuah rumah Di Gang Gendruwo Ya memang di gangnya itu namanya Gang Gendruwo Karena memang memiliki Kisah masa lalu Mungkin sering ada penampakan Gendruwo Jadi dinamakan Gendruwo oleh masyarakat setempat Mengenai Gang Gendruwo ini Sudah banyak dibahas Entah itu di channel youtube Ataupun di channel-channel berita Tentang kegoipannya Dan cerita tentang rumah angker yang satu ini Jadi waktu era pembangunan Ada beberapa petugas bangunan Yang menyewa rumah di Gang Gendruwo tersebut Satu-satunya rumah di Gang Gendruwo tersebut Untuk mereka tinggal sementara Nah selama beberapa hari disitu Mereka sering mendengarkan Suara-suara gaib yang tidak ada wujudnya Bahkan beberapa ada yang melihat langsung Penampakan Gendruwo Karena sering mengalami Gangguan-gangguan tersebut Akhirnya terkuatlah cerita-cerita itu Ke teman-temannya Tidak diketahui akhirnya mereka pindah Atau meneruskan ngontrak disitu Cuma memang pemiliknya Sudah tidak ada yang menempati disitu Dan rumah itu sudah kosong selama 6 tahun Jadi ceritanya setelah Bapaknya meninggal Anak-anaknya merantok Keluar kota ada yang ke kebumen Ke gombong Dan sebagainya Akhirnya rumah tersebut kosong Dan dihuni lagi ketika disewa oleh Pekerja-pekerja bangunan tersebut Kisah tentang rumah Gendruwo ini Sudah banyak ya Jadi teman-teman mungkin bisa melihat di media sosial Yang menceritakan tentang pekerja yang diganggu di rumah Gendruwo ini Kita lanjut ke cerita yang kedua Cerita yang kedua yaitu penampakan wanita Atau bisa dibilang itu adalah kuntilanak Sama dengan cerita yang pertama Kisah ini sudah banyak diberitakan Dan diceritakan Baik di channel youtube Ataupun di berita nasional Tentang penampakan wanita Di bandara IIA Kebetulan saya ada kawan Yang bekerja di sekuriti Di bandara IIA Jadi memang beliau itu juga sering cerita Tentang penampakan wanita tersebut Disini yang kita bahas Adalah cerita Meninggalnya tukang parkir di bandara IIA tersebut Jadi sekitar tahun 2019-2020 Ketika bandara IIA belum sepenuhnya beroperasi Dan hanya beroperasi sampai sore Nah malam harinya itu Sering melihat Sering terlihat Penampakan wanita yang berjalan di terminal bandara Nah ada beberapa versi tentang kisah tersebut Versi yang pertama Tukang parkir itu melihat seorang wanita Diperkirakan itu penumpang Berjalan di area terminal bandara IIA Karena jam tersebut memang sudah Close jam operasionalnya Sudah larut malam Petugas parkir itu Menghubungi sekuriti yang sedang bertugas Dia melaporkan bahwa ada penumpang yang Mungkin tersesat Atau mungkin itu bukan penumpang Mungkin dikira maling atau bagaimana Dia melaporkan ke sekuriti Dan akhirnya sekuriti merespon Ayo kita cari bareng-bareng Nah selama mencari mereka berdua itu Tiba-tiba Sekuriti itu Mendengar Suara Jatuh Suara benda jatuh Keras Dan setelah dilihat itu adalah Kawan tukang parkirnya itu Yang entah bagaimana Dia dari lantai atas Menaiki sepeda motor Dan jatuh bersama motornya Dan akhirnya meninggal di tempat Nah ada versi yang mengatakan Bahwa tukang parkir itu didorong Oleh Si Kita bilang kuntilanak tersebut Ada versi lain Kalau versi Teman-teman sekuriti Mengatakan bahwa Entah bagaimana Si tukang parkir tersebut Sedang menaiki motor Di lantai atas Saya gak tau ini lantai atas Parkiran atau memang Bangunan yang belum jadi Atau bagaimana Kemudian dia melihat Di satu sisi Ada wanita tersebut Berdiri Kemudian dia mendatangi Dengan motor tersebut Tanpa sadar ternyata Disitu itu udah habis Bangunannya itu habis Dan akhirnya dia jatuh Dan meninggal di tempat Nah dari Beberapa video dan berita Yang saya lihat Setelah Berita meninggalnya Tukang parkir tersebut Di belakangnya di CCB video Penampakan wanita Setengah badan Di sebuah jendela Di sebuah bangunan Dari sini Saya tegaskan Itu hoax ya Itu gak benar Itu mungkin foto Kejadian lain Dan saya yakin itu Bukan Bukan jen Bukan hantu ya Jelas banget itu Semacam manusia Atau Manekin Dan Saya juga Dikonfirmasi oleh Teman-teman di security Bahwa Bangunan yang di foto itu Di video yang Penampakan itu Bukan Bangunan dari IIA Bukan bagian Dari Bangunan Bandara IIA Jadi Bisa dibilang itu Hoax ya Kalau ada yang melihat itu Beritanya memang benar Tetapi Video yang di belakangnya Ada penampakan Segala macam itu Hoax Karena sampai sekarang Tidak beredar Video penampakan wanita Yang ada di bandara Lanjut ke cerita Yang ketiga Kita mundur lagi Di era Pembangunan Sekitar tahun 2017 2018 Kisah ini juga Sangat viral di Era nya Tetapi Pemberitanya Sudah lewat Beberapa saat Setelah kejadian Karena Ya semacam Disembunyikan Atau beritanya Tidak dipublis Cuman akhirnya Tercium oleh Awak media Dan akhirnya Ada yang meliputnya Di Kanal berita Maupun di channel Pribadinya Dan Di hubungkan Dengan hal-hal Mistis Nah Berita itu adalah Hilangnya Petugas alat berat Dan alat beratnya Tapi saya tegaskan disini Apa yang akan saya ceritakan Bukan berdasarkan Apa yang saya lihat di video Atau yang saya baca di media Tetapi Cerita langsung dari Security Bangunan yang Mengalami langsung Dan melihat langsung Jadi ceritanya begini Suatu siang Ketika jam makan siang Ketika jam makan siang Semua pekerja beristirahat Termasuk petugas Alat berat tersebut Mereka makan Dapat pembagian makanan Dari kantor Semuanya makan Seperti biasa Kemudian Kemudian Saat mulai bekerja Lagi Tiba-tiba Salah satu Kawannya Ada salah satu Yang Hilang Sealat beratnya itu Hilang kan Tidak mungkin Kalau dia keluar lokasi Atau mungkin Dia pindah ke Titik yang lain Pasti kelihatan Nah itu Tidak ada yang melihat Tidak ada Ini tiba-tiba Dicari bosnya Dicari mandurnya Itu tidak ada Dan akhirnya Semua bingung Sempat menimbulkan Kepanikan ya Dikiranya Dia melarikan diri Atau bagaimana Atau Dia mencuri Alat beratnya Dan memang Berita yang berkembang itu Beberapa alat berat Di bandara ia Hilang Dicuri Tapi yang saya dengar Beda Nah setelah Beberapa hari Ketika mereka semua Sudah melupakan hal itu Dan lanjut bekerja Karena memang Ditarget Dan kita tahu sendiri ya Bandara ia itu adalah Proyek ambisius Mereka Kejar target Tiba-tiba Dari arah pantai Muncullah Alat berat tersebut Beserta orangnya Yang hilang Beberapa hari yang lalu Dia muncul dari situ Teman-temannya Semua kaget Kamu dari mana bro Dia merasa Dia gak sadar Dia merasa Dia itu habis makan siang Duduk di alatnya tersebut Dia tiduran Dan ketika bangun-bangun Dia udah jalan Seperti mimpi Tiba-tiba udah Keluar dari pantai Dari arah laut Padahal Di kantornya itu Sudah ada laporan Bahwa Dia hilang Entah keluarganya sudah Dikasih tahu Atau belum Cuman Dia dianggapnya Udah gak ada lagi Disitu Udah Dianggap kekosongan Posisinya itu Dianggap kosong Nah itu adalah Cerita yang Menurut saya Sangat mind-blowing Sangat janggal Dan gak masuk akal banget Tapi saya yakin itu Memang benar-benar terjadi Walaupun di luar sana Banyak cerita Versi lain Dan versi Memaksakan untuk Agar masuk akal Ceritanya Cuman saya yakin Ada cerita Yang lebih besar Yang disembunyikan Oke kita lanjut Cerita berikutnya Nah cerita yang keempat ini Dari sebuah instansi Di dalam area bandara Iya Dimana instansi tersebut Juga melayani Kebutuhan bandara Dan maskapai penerbangan Dan kebetulan Banyak kawan saya disitu Yang menceritakan Bahwa setiap malam Mereka mendengar Suara-suara Seperti orang Yang sedang membangun proyek Padahal ini Terjadi baru saja Dan proyek itu Sudah habis Sudah selesai Setelah dilihat Suara-suara tersebut Memang gak ada Cuman hanya suara-suara saja Kemudian Cerita dari security Yang diceritakan langsung ke saya Dia menceritakan Kalau hampir setiap hari Setiap malam itu Setiap jam 3 pagi Sekitar jam 2 jam 3 pagi itu Di ujung atas tiang benderanya itu Seperti berkibar-kibar bendera Tapi setelah dilihat itu Ternyata bukan bendera Ya itu seperti Spray katanya Seperti spray Dia gak mau melihat secara langsung Cuman Dari ekor mata Seperti spray Padahal Bendera itu sudah dia turunkan Sore hari Tapi tengah malam Seperti berkibar-kibar Dan itu terjadi Setiap malam Dan security-security Yang disitu sudah hafal Mereka cuman Ya sudahlah Kita hidup di alam yang berbeda Kamu menampakkan Eksistensimu disitu Saya juga mau kerja Tolong jangan jaling ganggu Sudah Tapi Tidak semudah itu Ternyata Ajakan mereka untuk Berkenalan itu Lebih dalam lagi Jadi ada beberapa Pekerja yang menginap Di Kantor Di kantor tersebut Nah setiap malam Mereka mendengar Suara berisik Seperti orang yang sedang Membuka tutup Locker Locker penyimpanan mereka Dan setelah dilihat Itu gak ada apa-apa Nah karena penasaran Mereka Sengaja Mengaktifkan CCTV Yang memang CCTV-nya itu Sebenarnya Mempunyai sensor gerak ya Cuman karena Entah suatu apa Ada pergerakan semacam itu Ketika Ada suara gaduh CCTV-nya tidak menangkap Tidak merekam Nah karena gemas Pada suatu malam Mereka mengaktifkan Recordingnya CCTV tersebut Yang diarah Locker karyawan Dan hasilnya Kita tampilkan di layar Ini adalah Rekaman asli Dari CCTV Dari kawan security Bisa diulang lagi Silahkan Kalau ada yang bilang Ini editan Atau ini beneran Silahkan komen di bawah Karena saya yakin Menurut saya Ini asli Karena memang Kawan saya yang ngirimi langsung Cerita langsung Gak mungkin dong Ngapain dia Kurang kerjaan Bikin-bikin Kayak gitu Karena memang Tidak dipublish Oke ya Mungkin Kurang lebih Garis besarnya Seperti itu Untuk cerita yang keempat Kita lanjut Ke cerita yang kelima Cerita yang kelima Yaitu Tentang ilusi Ilusi mata Jadi ada dua Hal yang Kita sampaikan Di sini Yang pertama Yang saya alami sendiri Jadi saya Kebetulan memang Ada pekerjaan Di situ Yang mengharuskan Setiap hari Datang ke bandaraya Pada waktu Masih Pembangunan Masih era pembangunan Tetapi sudah mulai Berfungsi seperti Penerbangan Dan yang lain-lain Sudah ada Cuman masih ada Proyek-proyek Yang sedang berjalan Nah pada waktu itu Kalau gak salah Bulan puasa Tahun 2020 Nah seperti biasa Saya datang Memakai mobil Dan Karena belum ada Tempat parkir mobil Untuk karyawan Yang sedang bekerja Di sana Bisa dikatakan Gudang Walaupun tidak Seperti gudang Jadi seperti Lebih seperti Ke tempat parkir Memang Jadi sebuah bangunan Di atasnya Ada bangunan lagi Mungkin Lantai dua Dan seterusnya Ke atas Cuman masih Cor semen semua Dan belum Ditembok Belum dicat Dan di situ Biasanya karyawan Membawa mobil Motor Parkir di situ Nah bangunan itu Memang Bisa dikatakan Dia agak tinggi ya Sekitar 20-30 cm Dari permukaan tanah Dan ada Satu-satunya jalan Yang cuma cukup Satu mobil Itu Seperti tanjakan Untuk keluar masuk Cuman satu aja itu Jadi kalau kita Mau masuk ke Bangunan tersebut Masuk ke jalan itu Kemudian masih Lurus beberapa Meter Baru ke Tempat parkirnya Nah nanti Kalau mau keluar Bisa mundur Kemudian kita Mencari celah Di antara parkir-parkir Kendaraan itu Kemudian melewati Tanjakan yang sama Yang kita fungsikan Sebagai turunan Kalau kita mau keluar Nah singkat cerita Setelah sekitar seminggu Saya berada di situ Dalam artian Datang pagi Pulang malam Datang pagi Pulang malam Bisa dibilang Saya sangat hafal Dengan kondisi parkir Di situ Yang harus Melewati satu tanjakan Parkir Kemudian keluar lagi Karena gak ada jalan lain Di situ Itu pun Kalau kita keluar Dari kendaraan Mau berjalan Biasanya Melangkah keluar Gak lewat tanjakannya Tapi melangkah keluar Agak repot Agak melompat Gitu ya Karena Ya itu Tingginya sekitar 20-30 cm Nah pada hari itu Saya ingat Setelah buka puasa Di kantor Di kantor Yang di Iya itu Saya beranjak pulang Setelah Isak itu ya Setelah isak Saya pulang Di situ Tiba-tiba Saya melihat Di depan parkir Mobil saya itu Ada Dibangun Sebuah jalan Untuk keluar Benar-benar Saya melihat itu Jalan keluar Ini baru ya Kok Aku baru lihat Tadi pagi belum ada Ya karena memang Bandara itu Sedang berproses Sedang membangun Ya saya percaya aja Oh sudah dibangun Berarti saya bisa lewat situ Karena gak ditutup Gak di blogger Udah lah Coba lewat situ Oke saya masuk ke mobil Saya nyalain mobil Salahnya saya setelah Nyalain mobil itu Gak ngecek jalan lagi Saya tinggal Lurus aja Karena memang Jalan baru itu Jalan turunan yang baru itu Lebih dekat dari Parkir mobil saya Daripada jalan Turunan yang Utama Yang biasanya saya lewat Begitu saya jalan Saya lewati Satu Dua Kok tidak ada Jalan menurun Begitu saya Hanrem Saya berhenti Saya lihat di bawah Ternyata gak ada jalan Dan mobil saya Bannya itu udah Lebih dari setengah Keluar jalur Keluar tempat Parkir itu Dan Sebentar lagi Turun ke Tanah Turun ke tanah Dan otomatis Terbentur Bagian mobil saya Pasti terbentur itu Karena Saya mau mundur Sudah gak bisa Mau maju juga Pasti susah Akhirnya Inisiatif saya gas Saya gas Biar agak kenceng Jadi bisa dibayangkan Dari ketinggian Bangunan yang Setinggi 30 cm Ban mobil saya Yang depan Sudah tanggung Tinggal ada Yang di belakang Begitu saya gas Ternyata bagian mobil Yang belakang Bember belakang itu Terbentur Ya akhirnya Kurban lah Penyok Dan CCTV yang belakang Deskamp Atau Kamera yang belakang itu Putus Remuk Oke cerita yang dari saya Sampai disini Kita ke Cerita yang lain Yang berhubungan Jadi Apa yang saya alami itu Saya ceritakan Ke kawan saya Biar mudah Kita sebut saja Mas Ari ya Mas Ari itu Adalah Seorang driver sewaan Beserta mobilnya Yang beliau itu Aslinya dari Pati Jawa Tengah Tapi karena Beliau ada Bekerjaan di Ia Dan dia sedang Disewa mobilnya Beserta drivernya Dia sendiri Disewa di sebuah Instansi di Bandara Ia Jadi beberapa hari Saya sering Ketemu dengan beliau Ngobrol-ngobrol Orangnya Sebenarnya terbuka Dan Mobilnya itu Sebenarnya baru Mobil Expander Sport Itu masih baru Dan dia pakai Untuk proyek ini Karena masih baru Masih kinclong lah ya Masih mulus Kinclong Nah pada suatu hari Pada suatu pagi Saya melihat Mobilnya Mas Ari itu Tiba-tiba ada Baretan Dari pintu depan Lurus Ke belakang Sampai Sampai habis belakang Nah waktu itu Saya tanya Kenapa mas Terbang katanya Karena jawabannya Karena jawabannya Cuma bilang terbang Ya Saya pikir Dia bercanda Atau memang Tidak berkenan Menceritakan Kejadian yang Sesungguhnya Karena Goresannya itu Lebih tepatnya Bukan gores ya Tapi Penyok Penyok dari Depan Sampai ke belakang Garis lurus Dari Bodi bagian depan Pintu depan Sampai ke belakang Itu Lurus ya Untuk sebuah Mobil baru Dan bekerja Di lingkungan Wilayah bandara Itu bisa dibilang Parah ya Dan seharusnya Kondisi seperti itu Penyebabnya Bisa dilaporkan Paling tidak ada Sekuriti bandara Atau sekuriti instansi Yang mengetahui Penyebab hal itu Tapi setelah Beberapa hari Tidak ada yang menceritakan Tidak ada yang Tidak ada laporan Berita acara Apapun Ya akhirnya Sambil lalu Dan mobilnya Tetap kondisi seperti itu Oke lanjut Sebagai informasi Salah satu tugas Mas Ari disitu Adalah Mengantar makanan Setiap pagi dan siang Kepada Sopir-sopir truk Kita sebut saja Sopir truk BPM ya Bukan truk proyek Tapi truk BPM Untuk Bahan bakar Besawat udara Nah karena memang Kondisi bandara Bangunannya Belum 100% jadi Truk-truk BPM tersebut Ditempatkan Di sebuah bangunan Bisa dibilang Paling ujung barat Di wilayah Perkantoran Bandaraya Dimana bangunan tersebut Memiliki Tempat parkir Yang agak luas Kalau untuk Truk BPM itu Kita sebut saja Truk tanki itu Bisa 4-5 Truk Parkir disitu Dan cukup Jadi biasanya Truk tanki itu Jika mereka datang Akan Urutan Parkir dari kiri Ke kanan Jadi yang pertama Datang akan parkir Paling kiri Kemudian yang berikutnya Datang akan Menempati sebelah kanannya Terus Sampai dengan Paling kanan Tapi biasanya Sehari itu Cuman 2 atau 3 Truk tanki Nah Mas hari ini Biasanya Dia akan datang Pada pagi hari Mengantar makanan Dan biasanya Dia akan parkir Pocok sebelah kanan Menghindari Jika ada Truk tanki Yang akan datang Dan akan parkir Dia memberi space Nah dia akan parkir Di paling pocok kanan Nah sebelah Pocok kanannya Lagi itu Sebelah paling pocok kanan Di sebelahnya Mobil mas hari Di sebelahnya Expander Di ujung itu Ada sebuah parit Ya cuman Gak lebih dari Setengah meter lah Lebarnya Dalamnya bisa Mungkin Setengah meter Dan itu cuman Saluran pembuangan air Dari Kamar mandi Atau dari Dapur Tetapi Memang belum ditutup Karena memang Proyeknya Belum selesai semuanya Dan itulah Kondisi layout Dari tempat parkir Truk tanki Dan Sebagian dari tugas Mas Ari Yang untuk Mengantar makanan Dan minuman Saat pagi Dan siang Nah kurang lebih Seperti itu Tiap hari Mas Ari Melakukan tugasnya itu Dan Tidak ada kejadian Tidak ada kejanggalan Pikir saya Pada awalnya Nah akhirnya Setelah beberapa hari Kami Saling bertemu Saya dan Mas Ari Saling cerita Ngalor Ngidul Tentang kerjaan Tentang kehidupan Segala macam Pada akhirnya Pada saat saya mau pulang Pada saat saya mau Selesai tugas Tiba-tiba Saya ada kepikiran Untuk menceritakan Hal yang saya ceritakan Di awal tadi ya Tentang ilusi mata saya Dimana Yang saya lihat itu Seperti Jalanan menurun Atau jalan masuk Untuk parkir Ternyata tidak ada Dan mobil saya Ternyata Jadi korbannya Nah hal itu Saya ceritakan Kepada Mas Ari Blah-blah-blah Dari awal sampai akhir Seperti Sama persis Seperti yang saya ceritakan Seperti Seperti itu Apa adanya Nah dari situlah Mas Ari Menanggapi Akhirnya Dia bercerita Bagaimana mobilnya Itu bisa tergores Begitu dalam Dari depan Sampai ke belakang Nah Mas Ari Itu mau cerita Karena saya Sudah terbuka Tentang cerita Yang janggal Cerita yang Aneh menurut saya Dan Kalau diceritakan Ke orang lain Yang tidak mengalami Pasti tidak percaya Karena hal itu Saya ceritakan ke Mas Ari Tandanya saya percaya Kemudian Mas Ari Baru Dia mau membuka diri Dia bercerita Tentang mobilnya Yang dari Depan ke belakang Menggores itu Dia bercerita Seperti ini ceritanya Jadi pada suatu pagi Seperti hari-hari Biasanya Mas Ari Datang ke tempat Truk tanki parkir Pada pagi itu Ada dua Truk tanki Yang parkir Dan dia Datang dan parkir Langsung Seperti biasa Di pojok Sebelah kanan Sebelum Atau sebelahnya Parit Parit kecil Kemudian dia datang Karena Ruangannya itu Memang di Depannya Truk tanki ya Otomatis dia Berjalan ke arah kiri Agak menjauh Setelah dia Bertemu dengan Driver-driver Dan kernet Truk tanki tersebut Dia menyerahkan Dan sedikit Berbasah-basih Ngalor ngidul Kemudian setelah itu Ketika dia mau pulang Ketika dia kembali Ke mobilnya Betapa terkejutnya Mas Ari Karena Mobilnya itu Sudah Posisi miring Dan nyemplung Diparet Di posisi Mobil yang Sisi kanan Jadi sisi kanannya Itu nyemplung Parit Dan Seperti miring Gitu loh Dan Sisi kanannya Itu yang Barit itu Ternyata mengenai Siku-siku Siku-siku Dari atas Parit tersebut Ya memang Dari Depan ke belakang Kena Tembok itu Tembok siku itu Nah yang menjadi Keanehan adalah Bagaimana Mobilnya Bisa jatuh Ke parit Bagaimana Bisa tiba-tiba Miring Tanpa ada suara Sedikit pun Tidak ada yang Menyadari Tidak ada yang Mendengar apapun Ketika Mas Ari Kembali ke mobil Dia kaget Mobilnya sudah Miring seperti itu Dan dia minta tolong Ke sopir-soper Driver-driver Truk tank itu Pak Mobilnya kok jadi Kayak gini ya Loh Kenapa mas Mobilnya mas Loh Kok Kok kayak gitu Tadi parkirnya Kemiringan mungkin Enggak pak Saya datang itu Mobil masih bisa Kalau saya Mobilnya Terlalu mepet Ke kanan Otomatis Saya gak bisa Buka pintu Saya nyemplong Parit Atau mobilnya Dari tadi Udah nyemplong Parit Kalau saya Parkirnya Mepet terlalu Ke kanan Saya gak bisa Buka pintu Pak Oh iya Bener juga Kata sopir-sopir itu Dan anehnya Itu tidak ada Suara sedikit pun Minimal Kalau ada Mobil yang Tergores Itu kan Dengar ya Kita suara Nah ini Tergores Dari depan Ke belakang Membentur Siku tembok Seharusnya ada Suaranya dong Dan bagaimana Bisa mobil yang Begitu berat Bisa jatuh Ke parit Sebagian jatuh Ke parit Dan menimbulkan Luka Luka yang Begitu dalam Di Bodi mobil Dan tidak ada Satu orang pun Yang mendengar Tidak ada Satu orang pun Yang melihat Kejadiannya Kejadiannya Karena waktu itu Memang Belum dipasang CCTV Jadi tidak ada Seorang pun Yang Tidak ada Seorang pun Yang sadar Dengan kejadian itu Nah karena Memang kejadiannya Sangat ganjil Seperti itu Kata mas Ari Waktu Sampian kemarin Mas mobilnya Kenapa Saya cuma Jawab Terbang Ya karena Memang Menurut saya Terbang Saya juga Bingung Mas Saya tidak bisa Jawab Walaupun Banyak saksi mata Di situ Tapi tidak bisa Menjelaskan Dan tidak ada Yang melihat Kejadiannya Nah demikianlah Cerita dari mas Ari Yang diceritakan Kembali ke saya Dan demikianlah Cerita yang kelima Dari kisah horror Bandara Yia Yogyakarta Kita lanjutkan Cerita yang terakhir Atau cerita ke enam Cerita yang ke enam Ini Sebenarnya Sangat simpel Dan sepertinya Sudah banyak yang Mengalami Jadi cerita yang ke enam Ini adalah Masih satu rangkaian Dari cerita yang kelima Dalam artian Satu rangkaian Waktu Dimana Bandara Yia Waktu itu memang Masih Berkembang Masih Proyek masih Dimana-mana Dan kisah ini Terjadi pada Waktu Peresmian Salah satu Instansi Di Bandara Yia Tersebut Nah ceritanya Begini Pada suatu Malam Ketika kami Selesai Merayakan Atau Selametan Salah satu Kantor Instansi Yang baru Dibangun Disitu Ada beberapa Pihak Atau Vendor-vendor Rekanan Dari instansi Tersebut Yang datang Baik dari Bandara Yia Sendiri Maupun dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Yang merupakan Rekanan Lama Pada saat itu Saya ikut Menghadiri Acara Selamatan Tersebut Dan ada Salah satu Teman saya Dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta Mereka Yang belakang Kosong Nah Ketika Waktu Sudah Selesai Acaranya Saya Nebeng Saya ikut Pulang Mau ke Jogja Kan Mau ke Arah Jogja Saya Nebeng ke Mereka Mas 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 Ada tempat Kalau ada tempat Saya Nebeng Sampai mana Sampai terminal Kiwangan Oke lanjut Karena memang Ruangan cukup Oke Saya Nebeng Dan Akhirnya Ketika Kita mau Berangkat pulang Posisinya adalah Mas Didik Di driver Sebelah kiri Driver ada Pak Sotik Di belakang Driver ada Saya Di sebelah Kanan ada Saharul Dan di belakang Mas Herman Sendirian Sendirian Dan dia duduk Di tengah Entah di tengah Entah dia geser Karena Ya tidak Begitu Berpengaruh Oke Singkat cerita Ketika Berjalan Dan ketika Kita berjalan Pulang Kurang lebih Waktu itu Jam 8 Atau jam 9 Malam Kita keluar Dari bandara IIA Tidak ada Sesuatu yang Aneh Tidak ada Sesuatu yang Janggal Tapi Begitu keluar Dari bandara Mas Didik Tiba-tiba Meminggirkan Mobilnya Kekiri Di Tepat Di depan Minimarket Pada saat itu Kita berpikir Ada Mungkin Ada yang Mau beli Rokok Mas Didik keluar Ternyata Tidak masuk ke Minimarket Dia cuma Ngecek Band-band Dari mobilnya Tersebut Depan Kanan Kiri Belakang Kanan Kiri Dia cek Kemudian Masuk lagi Kita pikir Oh Dia mungkin Ngecek Kondisi mobil Oke lah Jalan Beberapa Ratus meter Waktu itu Di lampu merah Tiba-tiba Dia keluar Mobil lagi Mobil berhenti Di lampu merah Dia keluar Mobil Dia cek Dia cek Bannya lagi Dia cek Depan belakang Terus Masuk lagi ke mobil Lampu hijau Jalan lagi Begitu Sampai di lampu merah Berikutnya Seperti itu lagi Mobil berhenti Lampu merah Driver keluar Cek kondisi ban Cek kondisi ban Depan belakang Kanan kiri Tidak terjadi Apa-apa Kemudian Masuk mobil lagi Jalan lagi Akhirnya dari situ Kita merasa aneh Kenapa mas Kenapa mas Gak apa-apa Katanya Gak apa-apa Nah Karena saya Memperhatikan Dari belakang Saya lihat Muka mas didi itu Agak bingung Ada Agak Kesel Gitu kan Kayak kesel Mukanya Dan saya lihat Mukanya Pak Sotik Sampingnya itu Seperti Menyembunyikan Sesuatu Seperti Tatapannya itu Melihat Mas didi Sebagai driver itu Seperti Kayak mau ngomong Sesuatu Tapi Tidak Tidak Nyampe Gitu Nah Begitu Mobil jalan lagi Tibalah di Lampu merah Berikutnya Tepatnya Di lampu merah Yang ada patung Panggeran diponegoro Naiki kudanya Disitu Dia Mas didi keluar Dia ngecek Sambil nendang-nendang Waktu itu Dia sambil nendang-nendang Bannya Ditendangin Satu persatu Akhirnya Dia masuk lagi Dan jalan lagi Akhirnya Kita tanya lagi Mas Kenapa mas Jujur mas Nah Saya Karena saya Orang numpang ya Karena saya numpang Saya merasa Ini apa Nyindir saya Apa saya Bikin Gembos bannya Atau Saya bikin Mobilnya Tidak Seimbang Atau bagaimana Saya ngomong dong Gara-gara saya ya mas ya Nah Tiba-tiba dia langsung Ngomong Enggak 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 Bener Beneran Ini bukan Bukan Karena mas Tapi ini Aneh Sebentar Nah Dari situ Pak Sotik Langsung bilang Udah mas Jalan aja Gak apa-apa Nah Dari situ Kita semua Langsung tangkap Kenapa pak Kenapa pak Udah Jalan aja Gak apa-apa Seperti Pak Sidik itu Mengetahui sesuatu Akhirnya Mas Didi Sebagai driver Ini mobil kayak miring Tadi miring ke kanan Kayak gembos kan Berarti bannya Terus saya cek Enggak ada yang gembos Saya naik mobil lagi Jalan Ternyata miring ke kiri Ini gimana Sebenarnya itu Ada apa Gitu loh Nah Ketika Mobil jalan lagi Dan pak Sotik Tetap tidak mau cerita Tiba-tiba Mas Didi Memberhentikan lagi Mobilnya Tepat di depan Minimarket Set berhenti Terus Dia cerita Pak Ada apa pak Set Minta tolong pak Diceritain Demi keselamatan bersama Ini ada apa mobilnya Kenapa dari tadi Tidak seimbang Dan mobil itu seperti Banting kanan Banting kiri Rasanya itu Tidak balance Tolong pak Demi Keselamatan kita Dan teman-teman semuanya pak Tapi dalam bahasa Jawa halus ya Mas Didi itu memang Orangnya Halus Mengorangkan orang lainnya Jadi Tanyanya dengan bahasa Kromo Bahasa Jawa Yang untuk menghormati Orang lain Dari situ Pak Sotik Akhirnya Mau jujur bahwa Ya mas Maaf ya sebelumnya Dari Bandaraya Tadi Ada satu Makhluk yang Numpang katanya Dia sudah Nembung Atau izin Ke saya Mau numpang Hah Kita semua kaget Ada yang mau numpang Iya mas Makanya saya bilang Udah lurus aja terus Ini cuma sampai Kali Progo Katanya Cuma sampai sungai Progo Nanti habis itu lancar Udah jalan aja Nah dari situ Kita semua penasaran Sebentar pak Yang numpang Numpangnya dimana Kok bisa sampai Mobilnya gak seimbang Bisa gak balance Di atas Apa di belakang Gantul Atau gimana Dan pak Sotik bilang Di duduk Dia duduk Di paling belakang Nah karena Mas Herman Yang duduk Di paling belakang Sendirian Akhirnya kaget lah Dia dan takut Ya otomatis Dia luluh Aduh Aduh Gimana ini Aku yang di belakang Ini pak Jadi dia di sebelah Mana ini Nah waktu itu Mas Herman Karena mas Hermannya Duduk di tengah Jadi Katanya sosok itu bingung, dia kadang duduk di kanan, kadang duduk di kiri. Nah ketika sosok itu duduk di kanan, mobil atau ban mobil yang sebelah kanan itu seperti gembus, kata Mas Didi. Nah ketika sosok itu berpindah duduk ke kiri, ban mobil itu juga seperti yang kiri itu gembus. Maka dari itu Mas Didi itu merasa aneh, yang gembus jadi terasanya kanan, kok sekarang rasanya kiri. Jadi gembusnya kayak gak konsisten gitu. Nah karena semuanya penasaran, kita semua nanya-nanya ke Pak Sotik yang ternyata Pak Sotik itu ya bisa dibilang punya indera ke-6 ya. Punya kemampuan lebih, akhirnya kita nanya, apa Pak wujudnya, apa Pak, Pak ininya apa Pak, Pak ini gimana Pak, aman gak Pak, bahaya gak, nanti gimana. Dan karena dicecar pertanyaan terus, akhirnya Pak Sotik gemes dia bilang, udah gini aja Mas, kalau pengen tahu, pengen ini saya buka aja semuanya biar bisa lihat ya, biar bisa lihat semuanya, biar gak nanya-nanya lagi. Dari situ kita, enggak, enggak Pak, enggak, 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 udah, 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 ya kalau udah jangan dibahas lagi, nanti dia tersinggung. Nah pokoknya kita duduk, anteng, gak usah dibahas lagi, nanti setelah sungai Progo saya jamin, insya Allah aman lagi. Oke, dari situ kita jalan, tanpa ada satu orang pun yang ngomong, tidak ada satu orang pun yang berreaksi tentang kejadian tersebut, mobil jalan lagi. Tapi seperti sebelumnya, Mas Didi itu nyopirnya seperti kelisah, karena dia mungkin merasa gak balas ya mobilnya. Dan mobil berjalan lebih lambat daripada sebelumnya. Ya wajar, karena kondisi demikian, pasti drivernya, kalau driver profesional pasti akan mengurangi kecepatannya ya, demi keselamatan. Dan benarlah apa yang dikatakan Pak Sotik, begitu kita melewati jembatan sungai Progo yang panjang itu, nah dari situ langsung berasa ringan, kita sebagai penumpang pun merasa mobilnya itu beda. Dan terlihat Mas Didi sebagai driver itu langsung tancap gas, tidak seperti sebelumnya yang mengurangi kecepatan, begitu melewati jembatan Progo, dan kita gak ada yang menanyakan, tidak ada yang membahas, sampai akhirnya saya turun di terminal Kiwangan, mengucapkan terima kasih, dan besoknya saya bertemu dengan mereka-mereka ini, tidak ada membahas itu lagi, karena memang sudah dibilang jangan membahas, gitu loh waktu itu. Dan saya ceritakan lagi, pada cerita kali ini, sekedar untuk sharing teman-teman, berbagi cerita tentang kondisi di Bandaraya. Mungkin cukup di situ dulu teman-teman video kali ini, terima kasih yang sudah mendengarkan sampai selesai, jika ada salah saya mohon maaf, dan terima kasih atas dukungannya untuk teman-teman semua, Jika ada yang punya cerita ingin berbagi, bisa kirimkan ke efuntoldstory.gmail.com Bisa nanti saya bacakan di sini, untuk request, bisa nama asli atau nama disamarkan, untuk melindungi jati diri, karena tidak semua nyaman disebutkan nama aslinya ya Mungkin itu ada teman-teman, jangan lupa subscribe jika kalian suka, komen dan like video ini Terima kasih dan Assalamualaikum